hai oke bosku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Dijo MotoVlog pastinya ya Nah di video kali ini kita yang apa di video kali kita akan membahas erecting kita yang dari lumacang yang trondol itu loh Nah di video ini kan sudah pengecatan rangka sudah dan mesin ngerakit mesin sudah tinggal pengerakitkan kaki-kaki kayak pelak depan belakang bahan dan lain-lain sudah selesai aprak-aprak Insyaallah udah semua dari di nantikan kalau udah kepasang semua nantikan kita pasti tahu kekurangannya apa dan apa yang kurang kita pastikan beli lagi kita cari lagi sampai selesai dan sampai ready di video kali ini saya akan membahas untuk proses ngeretorasi erping kita yang dari lungajang ini sudah ya masih berapa persennya 30% lah ya 30% semua ganti semua ini full ganti semua bosku memang ini kalau ini bener-bener nanti jadi konten yang luar biasa pokoknya dari nol dari mesin semua full rangka ini kemarin yang kepakai cuman rangka-rangka sama mesin outer kanan kiri ya itu yang kepakai itu cuman itu sama tromol tromol depan belakang jadi yang lainnya itu baru semua full baru kayak kaki-kaki bodi semua set spare part spare part pengapian dan lain-lain itu kita ganti semua selain manet itu manet masih bawaannya kalau masih bagus ya kita pasang kalau nggak bagus nanti kita ganti lebih baru coba aku mau ngecek apa aja yang kita beli dan apa aja yang tersedia disini untuk air-racking kita yang dari rumah jam oke lanjut nah oke bosku untuk air-rackingnya ini ya ini untuk rangka-rangkanya rangkanya kita cat ulang kemarin tuh rangkanya karatan semua dan ada yang bolong-bolong akhirnya kita nanti kita udah kita las udah kita tambal ya Alhamdulillah layak pakai untuk rangka layak ini soknya sudah kita pasang ini sok bison original terus pelet kedepan ya kita pasang aja dulu belum kita kasih bos bosannya ya biar untuk naik mesin ya ini kondisi mesinnya seperti ini ya bosku apa adanya seperti ini ya pokoknya motor ini udah puluhan tahun katanya dongkrok ya wajar lah kayak gini jamur-jamur kayak gini ya kita bersihin udah kita bersihin nanti kita pasang sil-silnya ini masih kosong-kosong belum bosku kapit urangnya ini enggak baru ya bosku ya kapit urang enggak baru ini bekas punya saya ada masih ada gitu ibarat ya pasang yang ini bekas soalnya kan kita juga kadang mengirit dana juga daripada kita beli baru tapi ini masih bisa layak pakai ya gimana lagi kalau masih lagi pakai ya kita pakai kalau belayak yuk kita ganti ini pastemnya masih kita pasang mau menyenterkan menyenterkan cabut urang dan rangka nanti kita pasang lagi ulang lagi terus untuk pelek depan pelek depan ini ya bosku eh kok pelek depan ini pelek belah ini trombol nggak kita ganti kita cek aja yang kita ganti ruci ban pelek itu kita ganti baru dan ini abrak-abraknya semua untuk eraking ini mungkin nanti kalau ada yang kurang ya kita lihat ke depannya ya ini abrak-abraknya kita sebutkan satu-satu kita mulai dari bodi kalau bodinya ini tanky sama tepongnya ini pakai punyanya saya dulu yang si black ya karena kan ini saya si black ini kan saya belinya ini baru ori list sama emblem original dan ini emblem merek inggrisnya original tepongnya juga original tak tawarin mas yang dari lumacang mas aku ada bodi karena tanky nya punya jenengan nggak bisa dipakai lagi di akhirnya yuk tak tawarin ini akhirnya pak dari lumacang mau oke nggak apa-apa warna itu nggak apa-apa mas sementing bagus oke ini pastinya bagus ini nggak baru ya bos ini sekitar 70% ya 70-80% masih bagus masih ori soalnya catnya masih ori emblem ini ini ori ya tepongnya juga ini ori ya bosku tuh ori untuk bodi ini bodi ini bodi tepong dan ini pernah dipakai para tindak full baru untuk selebor belakang kita ganti baru untuk selebor depan disana tuh kita ganti baru dan disini kita ada kenal pot kenal potnya kita pakai MHR seperti biasa ya di sini ada MHR TC sport tune-up standar terus untuk ini ini ada filter filter satu set ya ada filter satu set dan disini ada burung burungnya kita ganti baru juga karena yang bawaan dari motor lumacang itu burungnya sudah sok-sokan sudah jelek ya sudah 40 full kita ganti baru original enggak Thailand ya kadang suka netizen itu di komentar itu di YouTube kadang suka ada yang bilang wah bloknya burungnya KW lah coba ini kita buktikan KW apa enggak kalau yang paham pasti paham YP2 disini garis dan ada kode dan disini juga ada kodenya itu dipastikan ini ori original ya original biar kelihatan kodenya bosku ini ada kodenya nah original ya dan disini juga ada kodenya tuh disini disini juga ada ini juga ada original YP2 ini bungkusnya yamaha ori ya enggak Thailand ya bosku enggak Thailand dan enggak Thailand plus shakernya Oh ini nanti juga kita porting ya ini kita ke porting sekalian ini belum saya porting untuk sekalian ini juga ori kita ganti yang ori hai 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 soe aja menanti dipakai hari ya bosku standar tuh yang tahu pasti tahu dong pasti paham oke untuk burung sudah original sakset sama ini semua udah terus kita lari ke sini ini banyak bosku ini ada korsneleng korsneleng kita pakai yang ori kita bantai yang ori kita bantai yang ori terus disini ada pier kopling shogun 2 orinya 2 dan kampasnya kampas lokalan yang mahal terus ada baut blok sakset perpak ori handgrip domino ya bosku dan ini handlenya kita pakai ini replika rcb harga bersahabat replika rcb replika rcb satu set kanan kiri ya kan terus ini ada gas spontan yeset yeset Thailand Thailand telan telanan lokalan ya dan sini ada stut stut kopling dari satuan sini ini ada tutup tanki ini merek johon ini dibawahnya ori 11-12 sama ori udah bagus bersahabat lah jadi kenapa saya itu enggak enggak full ori semua karena kan saya juga mikir mikir netizen mikir customer ya kadang ada dananya menipis ada dananya minim jadikan kalau saya enggak full ori semua kan harganya itu enggak lebih tinggi enggak apa enggak tinggi banget enggak mahal banget ibaratnya bersahabat sementing luwes api siap pakai terus kopnya kopyeset Thailand ya ini Thailand 18g ya 18g sudah kita squeeze sudah kita squeeze murah kok bos murah ini paling yo enggak nyampe 500 enggak nyampe 500 ya kalau dari saya dan sini ada keringannya ini juga baru ya keringan keringan lebar masuk ke sini ini ada kabel kabel-kabel lampu dan sini ada jalur sini ada tutup oli sini ada rantai gol ini rantai gol dan ini ada breaker selang rem bagel mini dan setangnya bixen setangnya bixen ori pakai ori ya pakai ori terus disini ada motor jenengnya aku lalu ya pokoknya stud kopling lah kok jenengnya tarian kopling lah semuanya kayak pokoknya dir ukuran 37 standar air king ya dan sini ada pedal rem kita ganti juga ini ada cop busi ini karet karet oli dan ini ada selang rem terus aki kita pakai motobet baru ya bosku ini wadah oli sampingnya original dan stabilizer jumbo merek jumbo ya ini masih setelan seret berarti kita setel nah ini setelan empuk Oke terus baknyu nah baknyu kita ganti juga ini kita pakai yang ckd ya bos enggak ori pokoknya padanya ckd ya ckd ori ya ori ini ckd ya harganya itu enggak nyampe 700 enggak nyampe 700 untuk di saya dan kanan kiri ya bahannya kanan kiri dan sini ada ariskup tanpa sereng terus repak satu set NPB terus Holdernya Holder kita pakai original fixen ya original fixen terus kontaknya ini kita pakai ori ini ini sesuai permintaannya customer bus lumajang dia minta yang ori biasanya saya pakai yang Johor dan sini ada kaliber model tahun muda muda ori ya lokalan ya bosku terus untuk set oil kita utamakan pasti kita pakai yang ori oil ori terus ada CDI 3K original tiproknya juga ya besok tiprok terus lampu kita pakai strobo lampunya pakai strobo seperti biasa ya ini yang besar ini ada karet post-tap depan belakang karet ini ada tali aki kali aki sini ada as di sini ada standar samping dan sini ada pahar rem ini di pahar rem ada setang palang setang sini ada selahnya yang krum ya krum ya model krum yang ada selang dan ini selebornya depan baru jadi kita nggak ngecat lagi sudah baru dan udah ya bus cuman itu ya kayaknya kayaknya cuman itu ya bosku ya jadi untuk peletnya peletnya juga kita jantung tadi udah tak jelasin tak jelasin maning lagi kan baru ruji pelet depan belakang itu baru semua yang enggak baru itu hanya tromol tapi tromolnya masih agak bagus sih udah masih bagus sih agak bagus biar agak ngirit kalau masih itu bisa dipakai kita pakai nanti kalau udah wayai ganti ya biar nanti paru macam kalau diganti diganti lagi enggak papa ini tapi masih bagus jadi ya tak saran kita pakai dulu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 ibaratnya nanti kalau susu sudah taseret itu biasanya pasti ada yang trouble dan kurang apa kan kita bisa tahu dan bisa kita perbaiki lagi kita benahi lagi ya bosku ya jadi seperti itu jadi intinya kalau modifikasi dan sama unit itu ibaratnya jangan ke susu apa keburu-buru karena kalau kita buru-buru pasti kita tidak bisa maksimal mungkin yang garapnya ya saya sementing sabar-sabar tapi kalau sabar di rumah kalau duitnya disiapkan pokoknya kita sabar tetap jadi maksimal tapi ada yang sabar ya kalau salahnya tidak garap karena ada yang ke susu ini mesti tidak bisa semaksimal mungkin ya terus ibaratnya dong ngertilah reking bakal tidak bisa semaksimal mungkin ya kayak gear-gear pokoknya 90% baru semua jadi nanti kalau udah selesai kita langsung review dan taseret jadi nanti kalau boswell 5 8 selamat menikmati 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 selamat menikmati